Intro Halo, selamat jumpa pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Koninda Paroka, kembali menjumpai Anda tentunya di dalam acara Kemas Kesehatan. Dan akan berbincang seputar dunia kesehatan, tentunya dengan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Dan pada kesempatan kali ini, narasumber kita sudah duduk di sebelah saya. Langsung saja kita sapa, selamat datang Dr. D.A.A. Santi Widyasari. Beliau merupakan spesialis obstetri ginekologi di RSI Ade dari Kupang. Selamat datang dokter. Apa kabar dokter? Baik-baik. Ya, sehat. Dokter semakin cantik ya dari terakhir kali kita bertemu. Terima kasih, kau ini juga cantik. Terima kasih dokter. Nah dokter dan juga pemirsa di rumah, tema kita hari ini yaitu akan membahas mengenai kehamilan resiko tinggi. Nah dok, kalau kita berbicara mengenai kehamilan, itu pasti merupakan kabar yang menggembirakan ya bagi seorang wanita. Namun di sini dengan resiko tinggi. Itu bisa menumpulkan kekhawatiran. Oleh karena itu kita akan membahas bersama seperti apa itu kehamilan resiko tinggi. Nah dokter, sebelum kita masuk membahas mengenai tema kita, menurut dokter sendiri seberapa penting tema kita untuk dibahas? Mungkin tema kali ini sudah yang kedua kali ya Kodi ya. Karena kehamilan resiko tinggi ini sangat penting bang. Penting sekali. Karena angka kematian ibu hamil di NTT itu masih tinggi. Kemudian mungkin ibu-ibu hamil yang dengan resiko tinggi itu masih banyak yang belum tahu bahwa persalinan dengan resiko tinggi itu harus melahirkan di pusat-pusat kesehatan dengan fasilitas yang lengkap. Terutama di rumah sakit. Dan kemungkinan masih adanya pertolongan oleh dukun-dukun yang mungkin angka pertolongan oleh dukunnya kita tidak bisa tahu pasti di NTT itu. Yang jelas angka kematian ibu hamil dan melahirkan di NTT masih tinggi. Jadi kenapa saya mengulang kembali topik ini? Karena topik ini memang sangat penting di saat ini. Oke jadi memang benar apa yang dokter bilang bahwa mungkin di masyarakat Nusa Tenggara Timur ini masih mempercayakan kepada dukun-dukun ya, dukun-dukun untuk melahirkan dibandingkan daripada mereka pergi ke rumah sakit. Terutama mungkin penduduk yang agak di pedalaman kan mungkin pusat kesehatannya terlalu jauh jadi mereka lebih mempercayakan dukun-dukun bersalin. Oke, nah dokter sebelum kita masuk untuk mengenal kehamilan resiko tinggi mungkin bisa dokter jelaskan apa atau bagaimana itu proses kehamilan? Proses kehamilan itu seperti apa dokter? Maksudnya proses kehamilan normal? Iya. Proses kehamilan normal itu kan terjadinya pembuahan antara pertemuan sel sperma dan sel telur kemudian terjadi pembuahan, terjadi proses nidasi di implantasi di dinding rahim kemudian membesar-membesar sampai terjadinya persalinan. Oke. Kondisi ideal ibu hamil itu harusnya seperti apa dok? Maksudnya? Kondisi ideal dari seorang ibu hamil itu harusnya seperti apa ya? Kondisi ideal umur, terutama umur ya umur untuk ibu hamil yang paling bagus itu adalah di atas 20 tahun dengan karena organ-organ reproduksi di atas umur 20 tahun itu sudah siap untuk menerima kehamilan. Kalau begitu pengertian dari kehamilan resiko tinggi itu apa? Kehamilan resiko tinggi itu adalah kehamilan di mana kemungkinan akan memberikan ancaman dan bahaya komplikasi pada ibu atau janinnya itu sendiri pada saat kehamilan persalinan atau masa nipas sehingga akan bisa menyebabkan terjadinya kesakitan, kecacatan, ataupun kematian pada ibu dan bayinya itu sendiri. Oke. Jadi saya juga mendengar ya bahwa seorang ibu dengan anak lebih dari 4 itu jika mereka ingin memiliki anak lagi itu apa beresiko? Itu termasuk grande multipara, itu termasuk kehamilan resiko tinggi juga karena pada kehamilan yang lebih dari 4, 5, 6, 7, 8 itu akan menyebabkan elastisitas dari uterus itu sudah semakin kendur. Jadi pada saat persalinan bahaya yang terjadi itu akan terjadi persalinan yang lama kemudian akan terjadi pedarahan pasca persalinan. Itu potensi-potensi terjadi komplikasi pada kehamilan yang lebih dari 4. Oke, jadi memang tidak dianjurkan ya dok untuk? Sebenarnya BKKBN itu mengharapkan kan cukup 2 anak saja. Cukup 2 anak saja. Tapi kadang-kadang masyarakat masih percaya dengan adat istihadat bahwa terutama kalau di Bali itu 4. Karena 4, Kutu, Madi, Kaumang, Ketut itu masih mengandung adat istihadat. Jadi kehamilan lebih dari 2 itu masih dianggap normal. Oke baik dokter. Dan kriteria dari kehamilan beresiko tinggi itu seperti apa? Kriterianya itu dibagi tiga ya Konia. Kehamilan risiko rendah itu menurut skor puji rohayati itu nilainya 2. Jadi kehamilan risiko rendah itu tidak ada ancaman pada ibu dan bayinya sehingga ibu-ibu itu bisa meliharkan bayi yang sehat. Dan bisa meliharkan di rumah atau di kesehatan masyarakat dan tidak harus di rumah sakit. Kedua kehamilan risiko tinggi itu dengan skor puji rohayatinya antara 2 sampai 10. Itu merupakan kehamilan dengan faktor risiko satu atau lebih sehingga akan terjadi ancaman pada ibu dan bayinya pada saat persalinan, kehamilan, dan masa nifas. Dan yang ketiga kehamilan risiko yang sangat tinggi. Ini perlu rujukan ke rumah sakit dengan ditolong oleh dokter spesialis kandungan karena di samping ancaman kegawat darutan, kegawatan dan terjadi darurat pada ibu dan janinnya itu sendiri. Jadi perlu penanganan dan rujukan ke pusat-pusat rumah sakit fasilitas lengkap dengan ada dokter kandungan itu. Oke, ini jika kita berbicara tadi mengenai ada risiko rendah, risiko tinggi, dan sangat tinggi ya dok? Oke, kriteria sendiri dari kehamilan dengan risiko tinggi itu seperti apa dok? Faktor risiko tinggi pada kehamilan risiko tinggi itu dibagi tiga ya, Konya. Ada namanya ada potensi gawat obsetri, itu dibagi menjadi beberapa risiko seperti primi muda. Primi muda itu artinya hamil di bawah umur 20 tahun. Risiko hamil primi muda itu karena ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Jadi akan terjadi, biasanya akan terjadi keguburan, persalinan prematur, bisa terjadi anemia kehamilan, dan bisa terjadi juga kecatatan bayi. Kemudian kedua, hamil di atas umur 35 tahun, itu disebut dengan primi tua, itu juga karena kekakuan organ reproduksi, juga akan dapat menyebabkan terjadinya kehamilan yang lama, persalinan yang memanjang, dan bisa juga dapat menyebabkan perdaran pasca persalinan. Kemudian ada juga hamil dengan tinggi ibu di bawah, sama dengan 145 cm, itu akan dampaknya kemungkinan kan biasanya pada LHM, lohik madai itu terjadinya kesempitan panggul. Jadi biasanya persalinan itu biasanya dengan tindakan operasi. Kemudian ada juga hamil dengan primi tua sekender, artinya anak yang terakhir umurnya di atas 10 tahun, kemudian ibunya hamil lagi. Itu biasanya pada persalinan, persalinan yang akan memanjang, juga bisa terjadi perdarahan pasca melahirkan, dan lain-lain. Oke dok, jadi tadi itu dokter sempat menyebut ada primi muda ya dok? Ya. Primi muda itu tadi seperti apa mungkin bisa dokter? Primi muda itu bahwa kehamilan, ibu hamil itu terjadi, mengalami kehamilan di bawah umur 20 tahun. Pada umur 20 tahun tadi saya sudah sebutkan bahwa organ reproduksi itu belum matang, dan hormonalnya masih belum seimbang, sehingga organ reproduksi itu belum siap untuk menerima kehamilan. Jadi bisa terjadi keguguran, prematuritas, berat bayi lahir rendah, dan bisa juga terjadi kecacatan bayi. Oke, jadi mereka itu yang ingin melahirkan di bawah umur 20 tahun ya dok? Dan mungkin karena nanti akan mengalami keguguran, maupun bayinya akan mengalami kecacatan, itu persiapan yang baik untuk primi muda itu seperti apa? Sebelum mereka akan melakukan persalinan seperti itu? Pada ibu primi muda, sebenarnya kita arfisnya, dia usahakan hamil itu tidak di bawah umur 20 tahun, tapi banyak yang sekarang mungkin perilaku sek bebas dan lain-lain, bahkan saya dapat kemarin menerima umur 14 tahun kelas 1 SMP itu hamil. Jadi kalau memang kebetulan sudah hamil, jadi arfis kita adalah melakukan ANC secara teratur, jadi pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali dalam kehamilan, trimester 1 terutama itu kelas 1, kunjungan pertama tujuannya adalah untuk mengetahui hamil itu di dalam kandungan atau luar kandungan. Kedua, pada trimester 2 tujuannya untuk mengetahui biometri janin, bahwa umur kehamilan sesuai tidak dengan berat bayi, untuk mengetahui kecacatan janin, jumlah air ketuban, grading placenta, dan lain-lain. Untuk trimester 3 sama, biometri janin, untuk mengetahui jumlah air ketuban, letak placenta, letak bayi, dan kecacatan bayi. Dan terakhir, kalau hamil sudah lewat waktu itu perlu juga pemeriksaan. Oke, hamil sudah lewat waktu itu seperti apa? Hamil lewat waktu, di sini juga termasuk KRT ya, kehamilan serotinus, jadi hamil sudah melewati waktu itu lebih dari 42 minggu. 42 minggu, kan hamil itu 9 bulan ya dok? Mungkin salah kaprah ya, ibu-ibu bilang 9 bulan, padahal sebenarnya hamil itu 10 bulan, 40 minggu. 10 bulan, 10 bulan, dan kalau lebih dari 42 minggu itu disebut serotinus. Jadi, 42 minggu batas terakhir, itu harus sudah diteriminasi. Walaupun dalam USG kehamilan air ketubannya masih cukup, sedikit, apalagi sedikit. Kalau sudah good eating, artinya HP hatinya jelas, itu umur kehamilannya 42 minggu, itu harus sudah diakhiri kehamilannya. Oke, dok. Ada juga istilah dengan sebutan grand multipara. Grand multipara itu hamil lebih dari 4 kali kehamilan, 4, 5, 6, 7, 8, sampai ke 10. Di NTT ini, di rumah sakit didari, beberapa bulan terakhir ini saya dapat pasien hamil yang ke-8, ke-6, bahkan yang terakhir kemarin ada yang hamil yang ke-12. Nah, itu mengapa termasuk kehamilan tersebut tinggi? Karena pada grand multipara itu, relaksasi uterus itu sudah, istilahnya uterus itu sudah lelah. Jadi, pada saat persalinan, kans terbesar itu yang terjadi adalah perdarahan pasal melahirkan. Karena kontraksi rahim yang lembek, perdarahan kehamilan, ibunya bisa sok sampai terjadi kematian. Makanya diharapkan sekarang, dua anak cukup. Jadi, memang ternyata anggapan orang bahwa seorang ibu yang sudah berulang kali melahirkan itu sudah biasa ya dok? Sehingga mungkin tidak akan mengalami yang namanya kesakitan, namun ternyata itu tidak baik ya bagi sang ibu juga sang anak. Karena itu memang menggunakan KB itu memang pilihan yang lebih baik ya, karena dua anak memang lebih baik. Kalau kontrasepsi, kalau anak misalnya sudah empat, umur sudah cukup, diharapkan ibu-ibu melakukan kontab. Kontrasepsi mantap, itu steril. Jadi, program BKKBN, kebetulan RCD Dari sekarang bekerja sama dengan BKKBN Kota Kupang, melakukan MUW massal. Jadi, untuk ibu-ibu dengan paritas yang cukup, dengan umur yang sudah tidak layak hamil, diharapkan untuk melakukan steril massal. Di RCD Dari kita melakukan saat ini. Jadi, memang sudah ada jalan keluar yang ditawarkan? Ya, sudah ada. Oke dok, tadi dokter sempat menyebut bahwa ada tinggi ibu hamil 145 cm ya dok, itu berbahaya, berisiko tinggi? Itu termasuk risiko tinggi juga, karena itu disebutnya low high mother. Pada ibu low high mother itu, biasanya kan banyakkan panggungnya sempit. Jadi, kalau bisa, pada-pada ibu low high mother, itu try on labor, itu diharapkan tidak melahirkannya di puskesmas. Jadi, diharapkan melahirkannya di rumah sakit, karena ada kemungkinan bisa saja lahir normal, kalau panggungnya sempit, bayinya kecil, itu kemungkinan bisa lahir normal. Tapi, kalau panggungnya sempit, bayinya normal, itu kemungkinan besar ibunya akan melihat pertindakan operasi, walaupun awalnya kita coba dengan try on labor. Tapi, kalau macet, diharapkan melahirkannya di rumah sakit yang ada, ruangan operasinya. Oke, dan memang ini mungkin sering terjadi, kasus dengan tinggi 145 cm ini mungkin sering terjadi pada primi muda. Atau bagaimana? Pada semua kehamilan tidak termasuk primi muda, tapi primi tua pada semua ibu hamil, low high mother kan banyak juga itu kasusnya. Tapi, kadang-kadang di buku pink itu juga tidak tercatat tinggi badan ibu, padahal itu sangat penting sekali. Jadi, diharapkan untuk ibu-ibu bidan di puskesmas, di buku pinknya itu tolong dilengkapi tinggi badan dan berat badan ibu hamil. Oke, tadi kita berbicara mengenai tinggi badan. Dan, apakah berat badan ini juga berpengaruh terhadap kehamilan? Berat badan ibu? Iya. Pada kehamilan, diharapkan peningkatan berat badan ibu itu minimal 12 kg. Minimal 12 kg. Jadi, untuk di atas 12 kg itu kita tidak ada patokan berapapun bisa untuk meningkatkan berat badannya. Minimal 1 kg dalam sebulan. Oke. Tadi kita sudah berbicara mengenai tinggi badan dan juga berat badan seorang ibu hamil ya dok. Ini mungkin kita berbicara mengenai penyakit pada saat kehamilan. Ini salah satunya ada hipertensi. Itu, apakah seorang ibu dengan riwayat hipertensi itu memiliki resiko tinggi terhadap kehamilan? Mungkin saya akan berbicara banyak ya tentang hipertensi dalam kehamilan. Karena hipertensi dalam kehamilan itu termasuk kriteria risiko ada potensi gawat darurat ibu. Ada potensi gawat darurat ibu selain pedarahan sebelum bayi lahir, termasuk juga hipertensi di dalamnya. Yang disebut dengan hipertensi dalam kehamilan itu, pada-pada ibu amil di atas 28 minggu dengan tensi minimal sama ada 140 per 90. Itu sudah termasuk hipertensi dalam kehamilan. Jadi hipertensi dalam kehamilan itu dibagi juga dengan preeklampsia ringan, preeklampsia berat, gestasional hipertensi, superimpus PE, dan preeklampsia. Nah itu ada tanda-tandanya masing-masing. Jadi pada preeklampsia ringan biasanya ibu hamil di atas 28 minggu dengan tensi 140 per 90, dengan pemirsaan protein urinnya positif 1, dengan ada tanda UDIM pada ekstremitas. Kalau gestasional hipertensi, sama juga hipertensi dalam kehamilan 140 per 90, dengan hasil protein urinnya yang negatif, dengan ada juga tanda-tanda UDIM pada ekstremitas. Yang lebih berbahaya itu adalah preeklampsia berat dan eklampsia. Karena preeklampsia berat itu tensi ibu di atas 160 per 110 dengan protein urin positif 1, dan ada tanda-tanda UDIM pada ekstremitas. Apa yang bahaya terjadi preeklampsia berat itu termasuk racunan kehamilan, jadi bahaya buat ibu bisa terjadi kejang, bisa terjadi kematian janin dalam rahim, bisa terjadi solusioplasenta, jadi placenta lepas sebelum waktunya. Kemudian yang terberat terakhir itu adalah eklampsia. Eklampsia itu artinya kejang, preeklampsia berat ditambah dengan kejang disebut dengan eklampsia. Jadi ibu hamil di atas 28 minggu dengan kejang, mendasari dengan hipertensi itu sendiri. Jadi kalau ibu hamil yang sudah dengan eklampsia, itu biasanya prognosisnya kurang bagus. Bila kejangnya berulang, itu terjadi hipoksia pada otak, bisa menyebabkan terjadi kematian. Termasuk kematian pada ibu dan kematian pada janinnya itu sendiri. Makanya pada pasien-pasien dengan hipertensi dalam kehamilan, diharapkan untuk pemeriksaan kehamilannya di pusat-pusat rumah sakit yang ada dokter spesialis. Oke, jadi itu mengenai hipertensi pada ibu hamil ya. Tadi dokter menyebutkan bahwa ada preeklampsia ya dok. Itu apa sebenarnya preeklampsia itu? Itu ya, preeklampsia itu hipertensi dalam kehamilan, yang saya sebutkan tadi itu ada PE ringan, preeklampsia berat, impendeng iklampsia, iklampsia. Jadi urutannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi memang hipertensi dan preeklampsia ini memang sama dok? Iya, hipertensi dalam kehamilan itulah dengan pemeriksaan protein, ditandai dengan kriteriannya itu dengan pemeriksaan protein ubrin dan tinggi tensinya. Jadi kriteriannya PE ringan, PE berat, impendeng iklampsia, dan iklampsia. Itu bukan kehamilan risiko yang sangat tinggi. Jadi ancamannya pada ibu dan pada janinnya itu sendiri. Oke, jadi itu merupakan salah satu penyakit dari sang ibu, yang mungkin nanti sebelum melakukan proses persalinan harus dicek up dulu ya dengan dokter dan dianjurkan pada pusat kesehatan yang memiliki dokter spesialis. Apalagi saat mau melahirkan, kalau misalnya puskesmos menemukan hipertensi dalam kehamilan, sudah saatnya untuk merujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas intensive care, fasilitas ruang operasi, dan dokter kandungan. Oke, baik dokter dan pemirsa di rumah, kita akan melanjutkan perbancangan kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siaran digital.id dan call center 159. Ayo semuanya dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Kebenikan memhiasi negeri. Indonesia, janji kami padamu untuk mempersatukan negeri melalui tayangan terbaik untuk pewarismu. Selanjutnya, agar semuanya tetap terjaga demi masa depan generasi yang lebih baik. Namputon TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 yang rendah sehingga akan dapat menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit lain selain HIV itu sendiri, misalnya TB infeksi yang lain-lain kemudian ada juga DM DM pada kehamilan itu yang dapat menyebabkan terjadinya bayi besar makrosomia akan menyebabkan kesulitan pada persalinan persalinan menjadi memanjang akan terjadi kesulitan persalinan akan terjadi pedarahan juga dalam persalinan oke, jadi tadi asma ya dok, itu sering terjadi, seringkali terjadi pada ibu-ibu dengan asma di rumah sakit ibu anak dengari ada beberapa kasus sih, biasanya tidak terdeteksi karena banyak pasien yang datang dengan rewet asma, tapi saat anamnesia mereka menyembunyikan tiba-tiba di saat sudah melahirkan, baru mengatakan bahwa dengan rewet asma, jadi pernah saya mengalami kasus ibu dengan asma awalnya dia normal-normal saja, tetapi begitu pembukaan lengkap, ibu itu sesak, sesak sampai ubi melaring dan penanganannya itu seperti apa dok? kita persepatkan kalah 2, kalau memang kepalanya sudah di hall 3, sudah cloning kita biasanya vakum, tapi kalau masih tinggi biasanya kita operasi oke, jadi ibu, calon ibu dengan penyakit bawaan seperti ini dok, apakah dianjurkan untuk melahirkan normal atau harus operasi? tidak semua, ibu-ibu dengan penyakit sistemik harus dioperasi indikasi operasinya itu ada indikasi obsetrik, misalnya dengan ibu pangul sempit ibu dengan bayinya gawat ibu dengan bayinya besar jadi tidak semua oke, dokter masih bisa, ibu-ibu dengan penyakit penyerta bisa melahirkan normal asal sesuai dengan indikasi oke, asal juga sudah konsultasi ya dengan dokter kehamilan oke, tadi dokter juga menyebutkan adanya faktor risiko itu seperti apa dok? mungkin tadi kelewatan ya, faktor risiko pada risiko tinggi itu ada 3 ya Connie yang pertama ada potensi gawat obsetri itu dibagi menjadi 10 hamil dengan primi muda itu yang tadi saya sudah sebutkan hamil di bawah 20 tahun dengan kesiapan alat reproduksi yang belum siap untuk menerima janin jadi kemungkinan akan terjadi abortus yang sangat tinggi terjadi penyakit-penyakit sistemik dan kecacatan bayi kemudian primi tua primi tua itu hamil pertama di umur 3-5 tahun atau di atas 3-5 tahun itu sama merupakan kehamilan suku tinggi karena akan dapat menyebabkan persalinan yang lama perdaraan pacar persalinan dan bisa juga menyebabkan kecacatan bayi kemudian yang ketiga hamil dengan anak umur terakhir di bawah 2 tahun jadi ibu yang hamil anaknya 2 tahun sudah hamil lagi itu kemungkinan ketidaktaatan ibu untuk tidak memakai kontrasepsi jadi mungkin ibu-ibu berpikir kalau menyusui itu kan aminorea laktaksi aminorea laktaksi artinya tidak haid selama menyusui itu disangka tidak akan hamil tapi bisa terjadi kehamilan karena ada fase subur di saat laktasi itu nah kalau sudah hamil dengan anak di bawah 2 tahun kan tidak bisa menyusui lagi jadi kasih sayang kasih sayang pada anak pertama itu jadi berkurang kemudian primitua skener primitua skener itu hamil anak pertama itu sama dengan di atas 10 tahun jadi anak pertama 10 tahun ibunya baru hamil lagi jadi itu jalan akhirnya sudah kaku kembali seperti hamil pertama jadi persalinannya seperti persalinan pertama akan memanjang kemudian dengan tinggi badan sama dengan 145 tahun tadi sudah dijelaskan kemudian rewet obsesi buruk mungkin saya belum jelaskan hamil dengan rewet obsesi buruk itu hamil kedua di mana rewet hamil pertamanya dengan keguguran kedua hamil kedua dengan rewet pertamanya dengan prematur dengan hamil lahir bayi tapi meninggal sebelum 7 hari kemudian hamil dalam hamil dengan kematian janin dalam kandungan itu termasuk ROB dan juga ROB juga dengan persalinan dengan alat vakum forcep dan rewet dengan operasi juga termasuk ROB rewet obsesi buruk kemudian bekas SC juga termasuk dalam ada potensi gawat obsesi kemudian risiko yang kedua ada gawat obsesi kalau tadi ada potensi kalau ini ada gawat obsesi artinya ada kegawat kegawatan pada ibu dan janin tapi tidak darurat itu ada 7 kehamilan dengan penyakit sistemik seperti yang tadi saya sebutkan dengan anemia TBC HIV jantung asma dan lain-lain kemudian gemeli nah pada gemeli itu kemar jadi ibu hamil dengan 2 janin atau lebih di dalam kandungan itu termasuk risiko tinggi apa? karena pada ibu-ibu gemeli kan rahim itu membesar over distancy namanya jadi jika terjadi persalinan dengan gemeli akan terjadi pedarahan pas saya melahirkan karena atonia uteri jadi rahimnya kendur jadi pembulu-pembulu darah terbuka itu pedarahan sampai esok bisa terjadi kematian juga kemudian bisa terjadi kelahiran prematur gemeli dengan prematur dan kelahiran dengan pelayanan letak itu termasuk risiko tinggi pada bayi kembar dan juga pada ibu-ibu dengan hamil dengan air ketubannya yang banyak jangan jangan maksudnya kalau ibu dengan hamil air ketuban yang banyak itu sebenarnya tidak bagus di atas 2 liter itu dengan air fluid index di atas 15 jadi itu kemungkinan terjadi kelainan kongenital pada bayi terutama kecacatan pada bayi kemudian bisa juga kelahiran prematur kemudian overdistensi rahim ibu ibu akan sesak jadi karena air ketuban yang banyak diafragma akan menekan ke atas ibu biasanya sesak nafas kemudian persalinannya juga biasanya kalau dengan hidramion indikasi operasinya biasanya indikasi obstetrik bila ada gawat janin kelainan letak dan lain-lain kemudian dengan kelainan letak juga termasuk kehamilan risiko tinggi letak lintang letak sumsang kalau letak lintang anak pertama itu harus operasi tapi eh maksud saya letak sumsang dengan anak pertama itu harus operasi tapi kalau letak lintang itu harus operasi tapi kalau letak sumsang anak kedua dan ketiga dengan santunis skor yang di atas 5 itu masih ada kemungkinan lahir normal jadi tidak semua pasien dengan sumsang harus di operasi tapi ada indikasi lahir normal itu bisa normal tapi kalau letak lintang kalau bayi kita sudah begini di dalam rahim itu indikasi mutlak untuk operasi oke ya kemudian yang terakhir risiko yang ketiga adalah ada gawat darurat obstetrik ini artinya selain gawat tapi darurat yang mengacat ibu ataupun janinnya itu sendiri ada dua yaitu antipatum bleeding artinya pedarahan sebelum terjadinya persalinan ini sangat bahaya karena kalau pedarahannya banyak bayi-bayi akan bisa meninggal dalam kandungan kemudian ibunya akan mengalami sok hipoplemik kalau tidak tertangani dengan tepat akan terjadi juga kematian ibu kemudian pada hipertensi dalam kehamilan bisa terjadi solusio artinya placenta terlepas di saat belum terjadinya persalinan itu sangat bahaya sekali karena solusio itu biasanya terjadi pada hipertensi dalam kehamilan dan biasanya tidak terdeteksi pada derajat 1 tapi kalau solusio dari derajat 4 biasanya selain pedaraan pervaginam ada perut seperti papan dan gerakan janin biasanya menurun dan itu harus sudah benar-benar dirujuk ke rumah sakit dengan tindakan operasi dan lain-lain kemudian termasuk gawat darurat obsiter yang lain selain pedaraan antipatum juga yang paling penting itu tadi hipertensi di dalam kehamilan termasuk di sini adalah preeklampsia berat inventing eklamsi dan eklamsi itu benar-benar yang mengancam nyawa janin dan nyawa ibu oke baik dokter sudah menjelaskan mengenai obstetri buruk apakah seorang ibu dengan riwayat obstetri buruk itu dianjurkan untuk mungkin kan tadi ada anak pertama mereka keguguran ataupun prematur lalu yang memiliki anak yang kedua ini mungkin dokter bisa menganjurkan seperti apa persiapan yang harus mereka lakukan pada ibu-ibu dengan riwayat obstetri buruk karena kan kemungkinan anak pertama abortus anak kedua itu termasuk anak yang mahal anak yang diharapkan terutama yang diperkuat adalah antenatal care jadi pemirsaan kehamilan yang sudah saya sebutkan tadi ke 1 sampai ke 4 kunjungan pertama sampai ke 4 kemudian yang paling penting adalah dilakukan USG pada dokter spesialis kandungan selama kehamilan selama kehamilan itu adalah 3 kali primatur 1 2 3 dan di keempat saat sudah hamil lewat waktu dan perlunya asuk penggisi yang bagus kemudian tidak merokok jaga kebersihan dan lain-lain oke dok intinya antenatalnya yang diperkuat oke ini mungkin kita lanjut ya dok apa penyebab dari kematian janin dalam rahim IUFD kematian janin dalam rahim itu adalah janin yang meninggal di dalam rahim sebelum terjadi persalinan itu penyebabnya ada banyak pada penyakit-penyakit yang menyertai ibu seperti yang saya sebutkan tadi misalkan DBC HIV DM hipertensi dan lain-lain kemudian juga bisa penyebabnya terjadi kecacatan pada bayi itu sendiri misalnya bayi dengan hidros palus om palokel ususnya tergurai itu kan pelayanan komentar itu bisa juga menyebabkan kematian janin dalam rahim kemudian ada penyebab yang tidak diketahui itu 20% jadi tidak diketahui kemudian ISK infeksi saluran kecil pada ibu hamil itu juga akan dapat menyebabkan asjenin infeksi menyebabkan infeksi pada bayi juga dapat menyebabkan kematian janin dalam rahim oke jadi penyebab dari kematian janin dalam rahim ini biasanya terdeteksi pada saat apa dong biasanya ibu hamil akan mengeluh terjadi gerakan janin yang menurun sampai tidak terjadi gerakan gerakan bayi itu kan biasanya terjadi pada bulan keempat dan bulan kelima itu normalnya 12 kali dalam sehari jika pada saat itu gerakan janinnya tidak ada sama sekali diharapkan untuk ibu hamil untuk segera memerasakan diri terutama ke dokter spesialis kandungan karena dengan USG kita bisa melihat detak jantung itu sendiri dan kapan terjadinya kematian janin itu karena dari USG kita dapat gambaran seperti spelding sign tulang tengkora itu sudah menumpuk-numpuk biasanya itu kematiannya sudah lebih dari 24 jam oke kemudian pada pemeriksaan benyut jantung dengan dopler ya tidak kedengaran apalagi dengan USG tidak ada benyut jantung oke jadi memang kuncinya yaitu sering konsultasi ke dokter dan melakukan USG ya dok oke dok ini mungkin menjadi pertanyaannya dok tadi ada primi muda kemudian juga dokter tadi sebutkan bahwa kehamilan di atas di umur 35 tahun itu tidak dianjurkan namun kalau saat ini kita melihat kembali ya gaya hidup zaman sekarang ini mungkin mereka lebih wanita ya lebih fokus untuk karir dan mungkin mereka terlambat menikah dok dan pada saat menikah itu mungkin sudah berusia 30an tahun itu persiapannya seperti apa dok apa masih mungkin mereka untuk memiliki anak sebelumnya saya akan mengarahkan kepada wanita-wanita untuk menikahlah di usia yang reproduksi di atas 20 tahun karena sel telur cadangan sel telur di bawah 35 tahun itu masih cukup banyak kemudian kalau di atas 35 tahun cadangan sel telur kita sudah menurun dan kualitas ovarium kita juga kualitasnya tidak bagus jadi hamil di atas 35 tahun itu akan menyebabkan daun sindrum kecacatan bayi ya kemudian akan terjadi persalinan yang lama dan persalinan yang macet kemudian bisa terjadi perdaraan pasca melahirkan sebenarnya tidak dianjurkan tapi dengan gaya hidup wanita-wanita zaman sekarang kalau sudah terjadi kehamilan mau gimana lagi yang jelas kehamilan dengan 35 tahun itu risikonya sangat tinggi dan diharapkan juga untuk AMC-nya diperkuat jadi rutin kontrol tiap bulan dan melakukan USG secara rutin oke dan itu mungkin bisa membantu ya untuk meminimalisir risiko tinggi terhadap pada saat bersalin seperti itu dok oke dan mungkin itu tadi persiapannya namun setelah melahirkan itu dok apakah penanganannya sama dok pada umur ibu di atas 35 tahun kalau tidak ada indikasi obstetrik dan bisa untuk melahirkan normal kita melahirkan normal kecuali kalau ada misalkan ada kontak indikasi untuk melahirkan normal seperti kelainan letak letak sunsang anak pertama letak lintang panggul sempit bayi besar dan lain-lain apalagi dengan gawat janin itu harus dengan tindakan operasi selebihnya kalau memang indikasinya tidak ada untuk operasi masih bisa melahirkan normal oke jadi mereka memiliki pilihan untuk melahirkan normal maupun operasi sekarang kita ada SC on request itu hak asasi wanita hamil untuk meminta operasi walaupun tidak ada indikasi itu bisa SC on request SC on request itu hak asasi wanita hamil jadi kalaupun tidak ada indikasi obstetrik untuk melahirkan dengan operasi tapi ibu meminta dengan alasan tidak tahan nyeri itu bisa oke oke baik dokter dan pemirsa di rumah kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah pesan-pesan yang berikut ini selamat menikmati 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 ayo segera beralih ke TV digital bersih jernih canggih indonesia indonesia negeri dengan sejuta pesona kebenikan indonesia jernih indonesia agar agar semuanya agar semuanya tetap terjaga demi masa depan generasi yang lebih baik selamat menikmati terima kasih media pemirsa media pemirsa terima kasih terima kasih indonesia dia akan mengalami kehamilan indonesia yang adalah operasi jadi untuk ibu-ibu hamil jangan bahagia dulu karena telat telat height PPT positif itu belum tentu kehamilannya di dalam kandungan tapi bisa terjadi di luar kandungan kemudian deteksi dini itu dengan pemberian penyuluhan tentang asupan gisi pada ibu hamil dan pemberian tablet penama darah untuk pemirsaan antenata per sendiri itu pada puskesmas terutama oleh petugas-petugas kesehatan dilakukan standar ANC itu 10T artinya 10T itu pengukuran tinggi badan kemudian pengukuran tensi darah tinggi hulus uteri tinggi besar kehamilan sesuai dengan nunggu kehamilan kemudian pengukuran lila lingkar 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 lengan untuk mengetahui keadaan status gisi ibu hamil itu sendiri kemudian pemeriksaan letak janin presentasi janin itu kepala atau letak lintang atau letak sengsang kemudian pemberian TT jadi pemberian vaksin tetanus toksoi tetanus itu pada saat sekarang itu dari POGI tidak menunjukkan secara mutlak tapi kalau mau melakukan boleh dilakukan karena sekarang kasus tetanus neonaturum itu tidak endemi pertama sasarannya mungkin ibu-ibu hamil yang di pedalaman yang dekat puskesmas itu harus melakukan TT tapi kalau melahirkan di pusat rumah sakit dengan sterilitas tinggi vaksin TT itu tidak harus mutlak dilakukan kemudian juga pemeriksaan laboratorium kemudian tata laksana pengobatan pemberian vitamin counseling dan lain-lain itu tata laksana pemeriksaan ANC di puskesmas oke baik tadi yang saya dengar dari dokter penyampaiannya bahwa dari deteksi dini itu ada pemeriksaan lab ya dok ini screening ibu hamil untuk pemeriksaan lab apa saja yang perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil yang penting dilakukan untuk screening itu sebenarnya cek DL untuk mengetahui hemoglobin karena hemoglobin menentukan ibu itu anemia dan tidak jadi HB yang rendah itu sangat kansnya tinggi melahirkan dengan perdarahan kemudian cek URIN juga penting karena untuk screening UL itu tujuannya untuk mengetahui infeksi kencing secara dini karena infeksi kencing asintomatik yang tidak ada gejala pada ibu hamil itu sangat bahaya karena dapat menyebabkan ancaman keheran prematur kemudian di samping itu pemeriksaan hepatitis terutama hepatitis B kemudian HIV dan sifilis biasanya yang menjadi program pemerintah triple E itu sekarang HBSHG sifilis dan HIV jadi memang itu yang perlu dipersiapkan oleh ibu hamil ya dok dan pada ibu hamil dengan mungkin waktu mereka melakukan persalinan pertama itu dengan operasi apakah kedua dan ketiga itu bisa normal nah ini mungkin banyak yang dipertanyakan oleh ibu-ibu yang hamil dengan bekas operasi anak pertama jadi ibu-ibu yang hamil anak pertama dengan operasi anak kedua ketiga apa bisa normal itu tergantung kalau indikasinya mutlak karena operasi itu indikasi mutlak operasi karena anak pertama operasi dengan panggul sempit terutama panggul sempit itu anak kedua harus operasi tapi kalau indikasi operasi pertamanya kemungkinan dengan pelayanan letak pelayanan letak letak lintang atau dengan KPD gawat janin tapi tidak ada kesempitan panggul jadi masih ada tempatnya untuk melayakan normal tapi syaratnya umur anak pertama itu minimal dua tahun dengan letak kepala dan tidak ada kesempitan panggul jadi itu bisa dicoba normal dicoba normal karena angka kegagalan pada try on scar percobaan melayakan di bekas operasi itu 40% jadi jika terjadi kemacetan di saat pembukaan misalnya 4 cm itu pasien tidak bisa dirangsang dan itu harus operasi juga oke jadi memang mengenai tentang apa yang tadi saya tanyakan itu memang itu tadi dokter bilang bahwa ada anak pertama itu harus dua tahun ya dok ya minimal dua karena dari teori kesembuhan rahim yang disayat itu itu penyembuhannya dua tahun oke baru boleh diisi dioperasi anak pertama dioperasi anak pertama dioperasi umurnya dua tahun kenapa baru boleh hamil karena penyembuhan luka sayatan uterus saat kita mengeluarkan bayi itu penyembuhannya 1,8 tahun jadi minimal anak dua tahun baru bisa dicoba normal baru bisa tapi memang ada peluang untuk melahirkan normal ini mungkin tadi dokter bilang bahwa anak minimal anak pertama itu dua tahun saya jadi teringat bahwa mungkin disini ada orang tua yang melakukan penundaan kehamilan mereka sudah punya anak pertama namun mereka menunda waktu yang cukup lama itu bagaimana saran dari dokter tentang penundaan kehamilan itu pada pasien-pasien operasi kan minimal dua tahun baru boleh tapi kalau memang menunda jangan juga terlalu panjang menundanya karena risiko umur terutama dikejar umur kalau di atas 35 tahun risiko terjadi kecacatan bayinya tinggi jadi kalau bisa hamil itu di bawah 35 tahun tapi kalau sudah terlanjur hamil di atas 35 tahun lakukanlah ANC secara rutin dan lakukan USG juga secara rutin oke ini mungkin tambahannya pada pasien-pasien yang bekas melahirkan itu diharapkan juga persalinannya kalau memang ada indikasi untuk lahir normal persalinannya jangan dipusuhkan semas tapi harus di rumah sakit yang ada pusat-pusat tempat operasi baik baik ini juga mungkin menjadi pertanyaannya bagi pasangan yang sudah tidak lagi memiliki umur yang ideal untuk mempunyai anak dan melakukan program bayi tabung itu apakah bisa menurunkan faktor resiko kehamilan tinggi itu dok? syarat bayi tabung itu kalau tidak salah juga umurnya tidak boleh di atas 40 karena kualitas ovarium itu sudah menurun jadi tapi tetap juga dipicu dengan ovulasi kesunggurannya dipicu jadi istilahnya kalau di atas 35 di bawah 40 tahun itu masih bisa untuk dilakukan bagi tabung oke kebaik dok mungkin ini menjari yang pertanyaan terakhir ya dokter bisa memberikan tips kepada pemirsa di rumah mengenai kehamilan resiko tinggi ini ibu-ibu ibu hamil dan remaja putri kalau memang yang mau menikah dan hamil itu diharapkan di atas 20 tahun dan kemudian diharapkan kalau sudah terjadi kehamilan melakukan antenatal secara rutin dan melakukan pemeriksaan USG minimal 3 kali dan yang keempat kalau sudah lewat waktu dan jika terjadi penyakit-penyakit yang menyertai kehamilan lakukanlah pemeriksaan rutin ke dokter kandungan yang bekerja sama dengan dokter-dokter yang berhubungan dengan penyakit sistemik itu sendiri kami di rumah sakit ibu anak dedari kami mempunyai 2 dokter penyakit dalam jadi pada ibu-ibu hamil dengan penyakit-penyakit sistemik bisa untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit ibu anak dedari kami ada dokter 5 ada 5 dokter kandungan mulai prakteknya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam dan tidak ada jeda oke oke baik terima kasih dokter dan pemirsa pertanyaan tadi sekaligus menutup perbincangan kita hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter Santi yang sudah sharing ya seputar tema kita hari ini yaitu kehamilan resiko tinggi dan sekiranya apa yang sudah kita bahas hari ini boleh bermanfaat bagi pemirsa setiap TVRI yang ada di rumah dan akhir kata saya Koninda Paroka mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati